Ibu kirimin uang ya nak Gak usah dah bu, saya juga ada kok disini Nyimpan uang Ibu kalau punya uang Disimpan aja Ibu gak usah sedih Saya disini bebek aja kok bu Itu harus jaga kesehatan di kampung Ibu kesehatan di kampung Kesehatan di kampung Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya bu Kamu dimana nak? Ini lagi di warung bu Kamu lagi ngapain? Ini lagi makan nasi goreng Sama siapa? Ini sama temen bu Gimana keadaanmu? Alhamdulillah baik bu disini Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah nak Kamu udah dapet pekerjaan? Belum bu Ternyata susah nyari kerjaan di kota Gak buka nak Ya saya juga berusaha disini bu Biar bisa dapet pekerjaan cepatnya Iya nak Kalau kamu belum Dapet pekerjaan di kota Pulang aja dulu nak Bantuin Siapa tau ada pekerjaan disini Iya bu Biar saya nyari kerjaan di kota aja dulu bu Kalau saya pulang juga Saya butuh ongkos lagi bu Ibu kirimin uang ya nak? Gak usah dah bu Saya juga ada kok disini Nyimpan uang Iya Ibu kalau punya uang disimpan aja Ibu juga kan butuh Buat belanja di kampung Iya mana adekmu nih belum bayar SDP lagi Iya bu Maaf aja Kalau saya belum bisa Kirimin ibu uang Iya nak Iya bu Salam aja sama bapak bu Kalau saya jarang kabarin ibu Iya nak Ibu sehat Alhamdulillah nak sehat Ibu gimana jualannya di kampung Ada sih Kita dapat Rp20.000 sehari jualan kue Yaudah Kalau emang lagi sepi Ibu juga harus istirahat Jangan dipaksain jualan sepi malam Iya nak Pokoknya sekarang ibu gak usah khawatir Saya disini bakalan berusaha bu Biar bisa dapat kerjaan cepatnya Ibu tenang aja Mudah-mudahan Kalau saya udah dapat kerjaan Saya pasti bakalan kirimin ibu uang Ibu malu jadi orang tua kalian Nggak bisa Nggak ke kalian Nggak bisa jadi ibu yang baik Ibu gak boleh ngomong kayak gitu Ibu Ibu juga udah baik sama kami Ibu gak usah sedih Saya disini baik-baik ajak aku bu Ibu harus jaga kesehatan di kampung Nanti kalau saya Udah dapat kerjaan Saya bakalan ajak ibu ke kota Disini makanannya enak-enak bu Jaga makannya Ibu juga harus jaga kesehatan ya Di kampung ya Ya sudah Kamu jangan pulang terlalu Terlalu larut malam Ini habis makan langsung pulang kok bu Kamu bawa jaket enggak? Ada kok bu Saya bawa Kamu jaga kesehatan Sekarang musim ujian kan Nggak ada yang jaga kamu di kota nak Oke Ibu gak usah khawatir Saya pasti jaga diri baik-baik kok disini bu Yang penting sekarang Ibu banyak istirahat Nanti kalau jualan gak usah terlalu malam bu Saya juga khawatir ibu nanti kenapa-napa Apalagi kan saya udah di kota Jadi gak bisa bantu ibu lagi jualan di kampung Ya sudah bu ya Saya mau lanjut makan dulu Bu Ya disini disini sinyalnya focus postus maklum di kampung Oh oke Ya sudah saya tutup teleponnya bu ya Ya nah Tidak ada apa-apa mbak Tidak ada apa-apa mbak Sebelumnya mohon maaf mas saya gak sengaja dengar teleponnya mas sama tadi siapa ibunya ya mas ya saya dengarnya Iya mbak ibu saya Iya mohon maaf ya bukan berarti saya lancang tiba-tiba dengar percakapannya mas dengan ibunya Cuman saya bersimpati dengan mas saya sebenarnya juga relate Tadi saya gak sengaja dengar masnya membicarakan soal makanan Padahal masnya saya lihat masnya gak ada makanan disitu mas Kenapa bohong mas Ya mbak soalnya Ibu saya tuh suka khawatir gitu mbak Apalagi kalau tahu saya disini belum makan Pasti ibu saya tuh gak bisa tidur mikirin saya mbak Ibu saya gak kepingin Ibunya di 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 mana di kampung Masnya disini merantau ya jadi Iya merantau Kalau belum tahu siapa mas namanya Jai Oh Jai saya tari saya kebetulan juga merantau Saya dari Surabaya Surabaya Emang mbaknya udah berapa lama disini Saya merantau disini karena kuliah baru beberapa bulan sih Cuman karena saya juga anak perantau Jadi saya waktu dengar teleponnya masnya Jadi ngerasa gimana gitu Mohon maaf aja mbak ya kalau saya ganggu apa-apa Iya Sebenarnya gak ganggu sih mas Cuman gimana ya saya dengernya tuh sedih aja Karena saya juga relate Jujur saja saya relate sebagai anak perantau juga Saya dengar tadi masnya juga cari kerja ya disini Iya mbak lagi nyari kerjaan Tapi sampai sekarang belum dapet mbak Udah berapa lama mas nyari kerjanya? Saya juga baru disini mbak baru tiga minggu Udah ngelamar kesana sini? Udah mbak udah masukin lamaran dimana-mana tapi Sampai sekarang belum ada yang nyari mas saya mbak Ternyata susah ya nyari kerjaan di kota Kalo soal kerja sih Saya ada beberapa teman saya yang ada info tentang loker Mungkin masnya mau saya bantu Barangkali ya teman saya ada ngasih info Karena saya kan mahasiswa Jadi teman-teman saya tuh banyak dari berbagai daerah Siapa tau saya tanyakan teman-teman saya Ada yang bisa bantu masnya Boleh minta nomornya mas? Saya chef ya mas Tadi siapa namanya mas? Mas Jai Oke Masnya tadi beneran itu ya? Belum makan ya? Belum sih mbak Cuma kesini lagi pingin istirahat Cuman ini pesen air? Iya mbak Tadi beli air di luar Maunya saya sering disini mbak Setelah hati Kalo masnya gak keberatan Mau saya belikan makan mas? Enggak, sebenernya bukan untuk menyinggung masnya Cuman saya ada sedikit rejeki Makanya saya kesini Buat me time Nah saya ada sedikit rejeki nih Masnya mau gak saya pesenin makan? Udah mbak Nanti saya makan di kos aja Serius mas? Iya, saya juga udah masak Enak juga udah ngerepotin mbak Enggak, saya beneran gak ngerasa kerepotan Saya kebetulan lagi ada sedikit rejeki Makanya bisa main kesini juga Saya pesenin ya mas Apa kan makanan apa? Masnya suka apa? Enggak usah dembak Nanti saya makan di kos aja Soalnya temen saya juga untuk pada nunggu Saya juga gak enak sama mereka Ya udah mas, saya enggak maksa Cuman saya mau ngomong sih Kalo ya masnya jangan nyerahlah Disini memang agak susah Kalo bertahan hidup ya Kita harus kuat-kuat aja Sebagai anak rantau Kita sama-sama ngerti Susahnya anak rantau gimana Iya mas Semalanya mas Saya juga baru merantau Jadi saya gak tau juga daerah sini Makanya bingung Ya kalo masnya ada bantuan apa-apa Semangat ya mas Semangat ya mas Semangat ya mas Alhamdulillah Salam Semangat ya mas Semangat ya mas Semangat ya mas Semangat ya mas Halo Assalamualaikum Ya Ini Tiba-tiba Tengah 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 Tengah